Intro 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 Oke what's up guys kembali lagi bersama saya Stananti di Sun Story Gaming saya akan main God Hand Angel Reference seperti di Thumbnail saya akan menampilkan apa yang ada di Thumbnail dan menghilangkan rasa penasaran kalian sebelum itu saya minta untuk kalian like dan subscribe channel ini karena like dan subscribe itu gratis oke mungkin kita langsung saja ke gymnya ya, ya sini ada hard dan normal sama aja sebenernya ya, Angra Reference ini ada keunikan yang seperti di Thumbnail tersebut dan saya akan menelahkan dan mohon off kalau misalkan ya apa ya, kamera atau dan lain sebagainya, grafis dan lain sebagainya saya misalkan agak sedikit kurang ya karena komputer saya juga standar banget, dan juga kamera ya, mungkin kalau ada yang mau nge-upgrade mungkin kalau ada yang mau nge-aware atau gimana bebas bisa di special tanks karena sih gue mau nge-upgrade kamera sama mau main game Red Dead Redemption lah ya tapi ini masih nyari-nyari dulu ya oke seperti di Thumbnail kita langsung saja ke tempatnya ini yang gangguin ini kita open jala pergi nah ini ya apa sih yang ada dibalik empat pintu rahasia ini gitu kan ini tuh pertanyaannya pasti temen-temen masih penasaran karena kan kalau di game normal itu gak ada yang kayak gini gitu itu cuma ada di yang hard aja gitu kan yang model Angra Reference ini ya kan biar kita gak penasaran gitu kan langsung saja kita kita lawan ya keempat ini tanpa lama-lama ya langsung saja biar gak terlalu panjang tujuhnya oke kita pakai mode Gartan aja jadi kita pakai kombo spotnya kombo api ya kombo api ini kombo yang sangat cepat jadi ya spot masih lah temen-temen kayak gini easy lah ya loh kok gitu ini salah bikin kombo nya kalau ngelawan kayak gini gampang kok sebenarnya gak perlu apa namanya yang aneh-aneh lah karena kan saya menggunakan cheat ya ada yang nge-request bang kalau ngembak kombo jangan pakai cheat bang ya kalau misalkan kombo yang sebutkan kombo unik saya pasti gak akan menggunakan kombo apa gak akan menggunakan kombo God Hand kayak gini misalkan saya akan coba lawan double God Hand gitu ya karena kalau kombo-kombo unik tuh ya itu kombo nya sebenarnya absurd gitu ya jadi lebih mengusamakan ke apa ya happy yang kalian main game aja gitu jadi kalau misalkan tanpa mode God Hand Infinity ya ya apa namanya ya ya gak seru ya gitu karena yang bikin seru kombo-kombo unik tuh kalau dicoba dengan mode God Hand gitu ya kalau gak pakai mode God Hand ya susah kan gitu ya kalau kayak gini kan bisa bisa kan kalau pakai kombo kayak gini misalkan kombo yang pakai kaki aja itu kan aneh lah ya lambat gitu dan juga saya udah kalau gak terlalu jago kayak dulu lah ya karena kan dulu di rental masih terimain enak gitu kalau sekarang kan udah jarang terus seti juga udah ini udah agak-agak lah ya jadi menghindar-menghindar juga kaku R2 R2 sendiri ya ini gak tahu nih ya mungkin kalian kalau yang di rental pasti tahu lah ya bagaimana cerita seti rusak itu waduh tidak banget lah pokoknya antara sticknya rusak atau emang ya begitu lah stick test2 guys jarang banget ada yang ngawet ya apalagi lagi pakai main gitar hero gitu ah saminggu juga udah masih bisa dipakai itu udah bersyukur lah oke 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 nah sudah mati ya nah dia akan berubah menjadi death kill ya nah karena misalkan kumbu-kumbu yang gak unik tuh saya udah ada di video-video saya sebelumnya yang mempraktekan gitu kumbu-kumbu yang sangat cocok contohnya lah kumbu haram dan tanda kutip ya itu ada di video saya karena bisa membuat musuh auto gak bergerak nah itu kan saya gak menggunakan mode godhand tapi saya mempure misalnya murni menggunakan kumbu itu untuk teman-teman yang misalkan ingin mencoba lagi aku masih mungkin bermain godhand di HP atau di PS mungkin atau di PC gitu dengan mode normal tang kecil gitu sebenarnya masih worth it kumbunya tuh kalau kumbu-kumbu ini tuh jangan lah ya keren sendiri kalian oke kita gunainya lebih cepet nih dan saya juga biasanya apa ya kalau kumbu ini tuh saya pasti gunakan mode godhand karena apa ya kalian lebih seru ya ini juga lebih keren juga dia ya kalau digunakan dikemudahkan dengan mode godhand dengan mode godhand oke kita pukulin ini semua oke jadi di dalamnya tuh apa sih kita nyanyi pertanyaannya kalau udah kebuka nah di dalamnya ini ya apakah kita bukakan ada 3 peti lah yang tengah belakangan lah ya karena dari seginya yang tengah lebih lebih apa ya lebih 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 kayak lebih menarik isinya gitu oke ya isinya kayak gini ya mode godhand kalau dikonfesi ke uang kita peduli ya 2000 lah 2000 gold kemudian ini ya ini dimodifikasi ya ini sama dengan 2 2 ruler ya 2 ruler jadi ya sekitar ehm 1400 kalau kalian salah dan di tengah ini apa oh saya buka oh IC IC jadi yes ya di tengah ini ya di tengah ini dia harus dibuka dengan wifi tiket yang ada di apa namanya yang ada di eh casino ya yang ada di casino nah apakah isinya itu sama dengan yang di casino kemarin kan saya udah buat juga video itu yang ini apa namanya nah ini kan disini apakah sama dengan ini dalamnya ya sih sama ya tapi coba aja saya cari tiketnya dulu ke atas mungkin agak lama mungkin nanti kalau lama saya akan tercepat ya biar videonya gak terlalu lama jadi kalian harus mencari nya itu disini ya main slot lah kalian main slot di katen angra revenge nah oke 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 guys jadi saya udah dapet ya udah dapet ini ya apa namanya udah dapet eh tiketnya apakah bisa dibuka dengan ini seharusnya sih bisa ya ini kita keluar dulu apa sih si di tengahnya gitu ya nah fun fact nya adalah ketika keluar dari sini nah itu dia akan mengunci lagi nih akan mengunci lagi jadi kita lawan aja ya sebenernya kalian gak harus ngelawan keempatnya ya cukup kalian ngelawan satu aja cuma biar ini lah biar masuk ngelawan satu udah ngecip cuma satu aja di lawannya jadi kita pake kabel gas yang udah cepet oke nice tapi masih hidup ya semua kok mati ya jadi emang darah aja tuh 2000an ya darahnya misalnya oke kita langsung buka ini dulu sama aja sih oh sama terus yang ini sama juga oke sama ini apa nah ternyata temen temen kota ini itu tidak dapat dibuka ya inilah koca nya ya yang ada di sini kota ini tidak dapat dibuka karena fungsinya gak ada gitu temen temen ya jadi itu hanya hiasan ya kan nah jadi itu hanya hiasan nah coba kita buka yang di sini kita gak pake 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 tiketnya ini nah ini bisa ya nah ini bisa oke 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 kalau yang tadi itu lagi aduh lagi dia krisat ya itu gak bisa dibuka gitu gitu itu lah eh mungkin ya apa ya mungkin itu kayak ya kan lah namanya juga bot kan tidak eh tidak seakan sebagus developer lah yang membuat game gitu kan pasti ya pasti ya mungkin ada kalahan coding atau apalah something ya kan ini namanya bahkan sebuah aku itu lama ya karena ya emang darahnya tebal ini oke oh iya sebenarnya sebenarnya harus gak adung ini aja oh iya nah ini gak bisa temen temen gak bisa padahal secara kota ini sama ya bentuk dengan apa yang sama ini kalau ini bisa jadi gak apa-apa apa kita mungkin harus kalahkan dulu ini ya arena 51 oke coba kita lihat ya arena 51 disini sudah saya kalahkan ya arena 51 disini oh belum ya coba kita kalahkan doa arena 51 mungkin karena itu ya ya mungkin saya percepat aja temen temen oke oke ya arena 51 dan saya kalahkan coba saya langsung saja kesana langsung buka lagi ya coba bisa oke oke sudah saya kalahkan arena 51 dan tidak bisa temen temennya jadi memang tidak bisa ya arena 51 udah udah buka juga gak bisa habis sudah harus mengalahkan ini semua gitu ya termasuk ini ya coba ya mungkin kalau sampai ini juga gak bisa ya gak tahu lah saya saya udah berusaha tapi emang gak bisa kalau saya simpulkan emang gak bisa oke kita kombo ini aja cepet ini gak lama ya ngalahin ini tapi gak perkara aja gak cepet harus ngalahin ini semua sampai ke wasip-wasip yang itu ada kampung-kampung itu ya kampung-kampung itu harus bisa kebuka kayaknya sih gak ya emang gak bisa kebuka lah ya harusnya sih gak sesusah itu ya lama kali ya ngalahinnya oke oke kita pakai speed ya di situ bisa kayak gini ya cepet ya cepet-cepet enak tapi ya pga nya jadinya oh ampun banget panas-panas ya udah pga selagi pga saya pga yang nah kalau dulu mungkin lumayan gak bisa ya sekarang udah tentang ya butuh 10-50 tiang oke gak terlambat dulu oke coba kesalahan ini lagi sekarang harus ngalahin ini nih mungkin ada yang gitu bilang oke kita coba kita ngalah ya pada ini saya kalahkan nih yang cepet oke ini udah mati yang ring 1 disini ya kita lawan juga oke ini yang lama ya ini soalnya kuat ini kuat banget banget oke ini udah mati semua ya gak ada lagi musuh ini udah tak bantai ya gak ada apa-apa lagi dan boom gak bisa kebuka ya ya jadi emang seperti itulah teman-teman ya jadi emang yang di tengah itu gak usah dibuka ya setidaknya kalian tau lah isi 2 peti yang hmm selain itu ya oke kita penampat dulu dan mungkin supaya gak rugi tiketnya ini saya akan pakai buka yang disini ya oke saya pilih yang di tengah ya karena saya lebih suka posisi yang ada di tengah ya oke kita buka nah isinya seperti itu teman-teman dan lihat kotaknya terbukanya seperti itu ya cuma isinya 4 ribu lah ya jadi emang gak worth it lah kalau kalian atau untuk melawan 4 itu hanya untuk mencari itu menurut saya kurang worth it gitu ya kurang oke ya nah sesuai lah dengan kesulitan yang kalian harus lawan gitu jadi kalian emang mau next lawan raja terus kalian kehabisan ruler gitu atau kehabisan mode godhand ya gak harus dipakai itu sih kalian bisa pakai apa-apa itu bug godhand yang godhand gratis yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya sih tapi kalau misalkan kalian mencari luar ya itu cocok gitu tapi ya gak gak worth it itu juga sih karena dianggap revenge ini ya gak harus kalian apa-apa itu gak boleh mati dan sebagainya yang penting tamat aja karena udah hebat gitu teman-teman ya oke mungkin segitu aja video yang bisa saya sampaikan atau saya apa ya buat terkait dengan apa sih yang ada di 4 pintu ini ya isinya peti 2 bisa dibuka 1 tidak bisa dibuka kayak gitu aja teman-teman mungkin eee segitu aja semoga video ini dapat menghibur dan bisa menghilangkan yang terpenting rasa penasaran kalian ya sesuai dengan thumbnail yang saya buat gitu aja dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini karena subscribe dan like itu gratis dan see you at next video salam stun story gaming oke bye-bye guys selamat menikmati ya